Dari perenungan firman hari-hari ini, roh kudus menyingkapkan kepada saya pentingnya kehidupan Zoe untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kehidupan Zoe yang terus bertumbuh dalam gerejanya lah yang akan membuat keberadaan gereja menjadi kemah Allah di bumi ini, Wahyu 21. Gereja akan merepresentasikan kehadiran kristus secara nyata yang menghapuskan duka dari dunia ini menjadi solusi atas berbagai problematika yang ada di dunia dan menghadirkan pemulihan atas segala sesuatu. Berikut ini adalah hal-hal yang roh kudus ajarkan kepada saya untuk memastikan kita semua mulai memiliki kehidupan Zoe. Hati yang mencintai Tuhan harus terus berkobar dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kekristianan bukanlah kehidupan yang berisi rutinitas atau liturgi. Karena Tuhan tidak menginginkan suatu rutinitas, tetapi ia menginginkan suatu hubungan yang mendalam dan berkualitas. Itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa hubungan kristus dan jemaat adalah prinsip yang menjadi fondasi dalam kehidupan antara suami dan istri. Efesus 5 ayat 31-33 Ternyata prinsip-prinsip fondasional dalam sebuah pernikahan berasal dari hubungan kristus dan jemaat. Itu sebabnya gereja disebut sebagai mempelai wanita kristus. Oleh karena itu, saya percaya hati yang mencintai Tuhan menjadi hal yang harus saya pastikan terus berkobar dalam kehidupan saya dan terus bertambah setiap harinya. Hati yang mencintai Tuhan yang terus bergelora dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam komitmen dan kesetiaan terhadap Tuhan. Dan dibawa Tuhan untuk terhubung dengannya dan memiliki kehidupan ilahi. Dan wujud nyatanya adalah Yang pertama, memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa, menyembah, dan bersekutu dengan Tuhan. Memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa, menyembah, dan bersekutu dengan Tuhan tidak lagi bersifat taurat atau karena keharusan. Tapi itu semua terlahir secara natural dari hati yang mencintai Tuhan. Ketika saya mengatakan bahwa saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak akan pernah menjadi terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Karena bagi saya, Tuhan adalah harta yang paling indah. Waktu-waktu tersebut sesungguhnya adalah sama seperti waktu yang kita khususkan seperti untuk seorang kekasih. Dengan menyingkirkan semua hal yang lain dan berfokus hanya kepada pribadinya. Saya mendapati di waktu-waktu khusus itulah, roh kudus mulai menuntun saya untuk membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Melalui doa dan penyembahan serta perenungan firman. Yang kedua, firmannya, isi hatinya, dan kehendaknya adalah sebuah kesukaan bagi kita yang membawa kita terus terhubung dengan dia. Saya mendapati bahwa semakin saya mendedikasikan waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengannya, saya semakin mengenalnya secara pribadi dan saya dibawa bertumbuh semakin mencintai dia. Nah, roh kudus menyatakan bahwa kecenderungan hati yang terus tertuju kepada Tuhan telah membuat pekerjaan roh dan firman bergerak begitu leluasa untuk mengobarkan cinta kita akan Tuhan. Membuat kita terus mengalami ada gelora passion ilahi untuk pribadinya, untuk firmannya, isi hati, dan kehendaknya. Bertekun dalam meneliti, menggali, merenungkan, mengimajinasikan, dan mendeklarasikan firman sudah sewajarnya menjadi kesukaan bagi setiap orang percaya. Bertekun dalam pengajaran para rasul, mendengarkan ulang rekaman kotbah setiap minggu juga menjadi kesukaan bagi kita. Karena di momen-momen itulah, dia pribadi yang begitu kita cintai akan menyatakan dirinya lebih lagi melalui firmannya. Ia menyatakan passionnya, isi hatinya, dan kehendaknya. Dan di momen itulah terjadi impartasi passion ilahi dari hati Tuhan ke dalam hati kita. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan terhadap firman membawa kita terus melekat dengan dia. Yohanes 15 ayat 2-3 Di momen-momen bertekun dalam firman, selain saya bertumbuh dalam pengenalan akan papa, saya pun akan semakin mengenali isi hati dan kehendaknya. Saya juga mendapati bahwa pekerjaan roh dan firmannya terus membersihkan dan memurnikan diri saya. Memastikan tidak ada lagi cinta akan dunia, cinta diri sendiri, dan cinta akan uang dalam hidup saya. Ada instruksi-instruksi khusus yang roh kudus berikan bagi saya untuk saya membenahi setiap kali ada hal-hal yang masih tidak selaras dalam hidup saya. Dan disitulah ketaatan memainkan peranan yang sangat penting. Roh kudus menyatakan kepada saya, Bahwa tanpa adanya sistem ketaatan terhadap firman dan keterbukaan terhadap pekerjaan roh, akan selalu ada konflik antara kehidupan zoe, kehidupan suhi, dan kehidupan bios. Tapi puji Tuhan, saya tidak perlu bergumul untuk hidup dalam ketaatan. Karena saya tahu, saya menerima roh kristus ketika saya dilahirkan kembali. Saya tahu, saya berasal dari kebenaran. Ketaatan terhadap firman adalah nature yang sudah terkandung di dalam roh kristus yang ada di dalamku. Kalau Yesus, kakak sulung saya, tidak bergumul untuk hidup dalam ketaatan, artinya saya juga dapat hidup dalam ketaatan tanpa harus bergumul. Sebagaimana aspek ketaatan telah membawa Yesus terus terhubung dan menjadi satu dengan pribadi Bapak, hal yang sama juga akan saya alami. Ketaatan saya akan membawa saya semakin menyatu dengan pribadinya. Amen.